Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi bersama saya Nina Martina Hari ini saya mau share cara membuat es kumut Yang manis juga seger Dengan sirup manis alami buatan sendiri Mau tau cara buatnya? Yuk tonton videonya sampai selesai Langkah pertama siapkan panci Masukkan 1 kg gula pasir ke dalamnya Kemudian beri 400 ml air Aduk-aduk hingga air sama gulanya menyatu Jika sudah tercampur merata Masak gula memakai api sedang cenderung kecil Sambil sesekali diaduk-aduk agar gulanya tidak gosong Sambil menunggu gula larut Langkah selanjutnya siapkan blender Masukkan setengah sendok teh CMC CMC itu buat pengental ya teman-teman Agar air gula tidak mengkristal Masukkan 1,4 sendok teh citron Beri air 200 ml Blender campuran CMC bersama citron selama 1 menit Jika sudah di blender Masukkan campuran CMC ke dalam rembusan air gula Kenapa CMCnya harus di blender? Karena dia tidak bisa langsung menyatu bersama air Kalau hanya diaduk pakai sendok pakai air Dia hanya mengkumpal Contoh halnya seperti ini Dia tidak mudah larut bersama air Aduk terus lebusan air gula Sampai gulanya larut juga mendidih Jika sudah mendidih seperti ini Matikan api kompor Tunggu air gula sampai hangat-hangat kuku Hai teman-teman Sebelum lanjut nonton videonya Kasih like dulu ya Jika kalian suka dengan videonya Dan dukung channel ini dengan cara subscribe Yang sudah subscribe Saya doakan hidupnya barokah Amin Terima kasih Ini gulanya sudah hangat-hangat kuku Saya tuang ke gelas takar Saya tidak semuain ya teman-teman Saya sisakan seperempatnya Untuk membuat sirup terkenal rasa melon Saya tuangkan perisa melon Kedalam larutan gula pasir Aduk-aduk Sampai semuanya tercampur dengan rata Berikan secukupnya perasa melon Kedalam larutan gula pasir Kemudian aduk-aduk Alhamdulillah hampir sama kan teman-teman Tunggu sampai benar-benar dingin ya Sambil menunggu sirup dingin Langkah selanjutnya Siapkan satu bulat buah melon Ini buah melonnya sudah dibersihkan dari bijinya Kerik buah melon memanjang Boleh memakai alat seperti ini Atau juga memakai sendok Alhamdulillah sudah selesai ngerik buah melonnya Langkah selanjutnya Siapkan mangkok Tuangkan dua sendok makan biji selasih ke dalamnya Beri air mendidih kurang lebih 500 ml Rendam biji selasih sampai mengembang Langkah selanjutnya Siapkan tujuh buah jeruk nipis Cuci jeruk Kemudian iris tipis-tipis Langkah selanjutnya Siapkan wadah yang lebih besar Masukkan ke dalamnya buah melon yang sudah diserut Dua butir kelapa muda yang sudah dikerik Mohon maaf ya teman-teman Wadahnya saya ganti kembali Ternyata wadah yang saya pakai Ada sedikit kebocoran Masukkan biji selasih yang sudah dibuang air rendamannya Kemudian masukkan irisan jeruk nipis Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Tuangkan sirup rasa melon yang sudah dingin Tuh sirupnya kental kan Hampir sama dengan sirup yang terkenal Pul gula pasir tanpa ada pemanis yang lainnya Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur dengan merata Saya kocakin ah sayang Mau bazir Langkah selanjutnya Siapkan es batu di dalam gelas Saya pakai gelas ukuran 14 oz Masukkan racikan buah melon ke dalam gelas Sertakan irisan jeruk nipis ke dalamnya Beri 1 sendok sayur kuah airnya Es kewut siap untuk dinikmati Mudah kan cara buatnya? Resep lengkap saya simpan di deskripsi ya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Semoga bermanfaat Selamat mencoba membuatnya Semoga berhasil buat teman-teman yang mau mencoba membuatnya Sekian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berbuka puasa Selamat mencoba